Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Biar gak ketinggalan video terbaru Di video kali ini, kita akan membuat bolu kukus coklat mekar Cara bikinnya mudah sekali Dan ini tanpa telur Cara buatnya juga gak perlu pakai mixer Hasilnya lembut dan nyoklat Sekarang langsung aja kita buat sama-sama Untuk bahan-bahannya, siapkan bahan basah Yaitu 150 ml air 60 ml minyak goreng 1 sachet susu kental manis coklat Bahan selanjutnya yang akan kita larutkan ke bahan basah terlebih dahulu Ada 100 gr gula pasir atau sekitar 8 sendok makan Kemudian untuk bahan-bahan kering yang harus diayak Yaitu 125 gr tepung terigu atau sekitar 12,5 sendok makan 2 sendok makan coklat bubuk 1,5 sendok teh baking powder 1,4 sendok teh soda kue Dan 1,5 sendok teh garam Pertama-tama siapkan kukusan Didihkan air dalam kukusan sebelum adonan bolunya masuk Oh iya, banyak nih teman-teman yang nanyain aku pakai kukusan apa Aku biasanya pakai steamer andalan aku yaitu steamer Cevina seri cooking family Dan di video ini aku pakai steamer seri terbarunya yaitu seri beauty in the kitchen 22 cm volume 5,5 liter Jangan lupa tutup panci kukusannya dialasi terlebih dahulu menggunakan kain bersih Selanjutnya larutkan gula ke dalam air Kemudian kita aduk hingga gulanya larut Dan setelah gulanya larut masukkan bahan basah lainnya yaitu kental manis dan minyak Aduk sebentar Kemudian ayak bahan lainnya Kita ayak terlebih dahulu Supaya lebih mudah tercampur rata dan tidak menggumpal Kita masukkan tepung terigu Coklat bubuk Baking powder Baking soda Dan garam Selanjutnya aduk rata Dan cukup diaduk hingga tercampur rata aja ya Kalau sudah tercampur rata Seperti ini Selanjutnya adonannya udah siap Ambil cetakan bolu kukus Ini aku pakai cetakan yang pendek Ukurannya lumayan besar Masukkan paper cup ke dalam cetakannya Nah karena paper cup atau kertas bolu kukus yang aku pakai ini tipis Jadi aku dobelin ya Tuangkan adonan ke masing-masing cetakan Bagi sama rata Kalau sudah kemudian kukus di kukusan yang sudah disiapkan sebelumnya Pastikan kukusannya sudah mendidih airnya Dan set api di api besar Jadi ini harus banget Kalau bikin bolu kukus Apinya harus besar ya teman-teman Supaya nanti bolu kukusnya bisa mekar Beri jarak yang cukup Dan ini aku masukkan 4 cup dulu Kukus selama kurang lebih 15 menit Setelah 15 menit Saatnya kita cek dan hasilnya Wah teman-teman Bolu kukusnya sudah mekar seperti ini Selanjutnya angkat Dan kita tunggu suhunya turun terlebih dahulu Kukus sisa adonan yang masih bersisa Jadi dari resep ini menghasilkan 7 cup bolu kukus dengan ukuran seperti ini Ini lumayan besar Dan yang di video ini cuma masuk 6 Karena satunya sudah dimakan duluan Hasilnya ini lembut Walau tanpa pakai telur Nyoklat Enak Praktis Dan persiapannya pun cepat Bisa jadi ide jualan juga Cek info budget di kolom deskripsi Eits jangan kemana-mana dulu Dapurumi bersama Cevina Mengadakan giveaway berhadiah produk-produk cantik Dari Cevina Buatan PT Kedaung Setia Industrial TBK Bahannya high quality enamel Aman digunakan Tidak menimbulkan reaktif pada bahan makanan Tahan gores Tidak nyerah bau dan rasa Serta cocok dipakai di semua jenis kompor Nah Untuk rules giveaway-nya Teman-teman cek feed Instagram Dapurumi underscore channel Jangan sampai ketinggalan Dan bagi teman-teman yang pengen banget Untuk memiliki produk Cevina Kalian bisa kunjungi KSI Official Store Yang ada di Shopee Tokopedia Bli-Bli Dan Bukalapak Sampai jumpa di video Dapurumi with Cevina selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton